Memang kehidupan, kehidupan di asrama, perbedaannya suasananya ya, kalau dulu tukang itu kayak suasananya itu masih perdesaan gitu, santri, saspek, perdesaan. Terus kalau setelah sejarah amat dari sini, terus ngajar lagi dan tinggal lagi di asrama itu, kira-kira sebanyak apa sih perubahan yang sejarah saya? Dulu kan memang sering memakai air ya, karena mungkin masih kekurang kemisi namanya generasi satu kan, masjid tahan perkembangan. Jadi, mati air itu ibaratkan udah biasa. Jadi kami kan rapeni, sedangkan rumah dinas dulu itu terbatas. Jadi, biasanya beberapa orang gantian di rumah dulu, terus yang lebihnya itu ke belakang. Kan di belakang lebih banyak di rumah-rumah warga. Jadi, ngempanglah di rumah-rumah warga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di acara Smart Shop because of Insan Cenikya. Dan pada hari ini, saya Alina Farasi Fasila akan kembali menemani Anda untuk berbicara pada narasumber kita yang terkenanya hebat dan inspiratif. Jadi teman-teman, Man Insan Cenikya Padang Pariyaman sudah menawarkan 6 generasi dan generasi ke-6 telah melaksanakan isodanya pada bulan Mei kemarin. Dan pada hari ini, kita kedatangan 2 orang di generasi pertama Man Insan Cenikya Padang Pariyaman. Dan juga sekarang, 2 ustazah kita ini telah menjadi guru di Man Insan Cenikya Padang Pariyaman. Langsung saja kita sambut 2 tangan sumber kita pada hari ini, yaitu Zah Nindi dan Zah Rizka. Selamat siang, Zah. Selamat siang. Bagaimana kabarnya, Zah? Alhamdulillah. Sudah makan, Zah? Sudah. Jadi teman-teman, pada saat ini, Zah Nindi berposisi menjadi guru kimia ya. Zah dan Zah Rizka menjadi guru pembina ekstremah. Jadi gimana rasanya Nindi Zah setelah tamat dari Man Insan Cenikya Padpariyaman terus kembali lagi ke IC yang sekarang gitu kan? Ya rasanya pasti kayak ada rasa bangga lah gitu. Sebagai alumni, kita dipercaya lagi untuk kembali kesini dan diterima dengan baik menjadi guru bentuk penglihatan. Ya begitu juga Ustazah, pas pertama kali diminta untuk mengajar disini tuh, orang sayangnya nggak dibayangkan, nggak percaya gitu bakal ngajar di sekolah terbaik ini gitu. Bukanlah senang lah bisa balik ke sekolah ya dulu. Mulah kayak balik lagi dimana kita ditempat dulu gitu kan Zah ya. Boleh nggak si Zah cerita gimana sih dulu ketika Zah masih menjadi siswi man Insan Cenikya Padpariyaman, mungkin kita lebih menjurus ke arah keasramaannya gitu. Boleh cerita Zah? Kalau di asrama ya? Iya tuh. Kalau sebenarnya untuk kegiatan asrama nggak jalan beda sih. Kegiatannya sama, 11-12 lah gitu. Cuma beda-beda mungkin ada modifikasi sedikit, menjadi lebih baik gitu. Cuma kalau kehidupan, untuk kehidupan di asrama, perbedaannya suasananya ya. Kalau dulu tuh kami tuh kayak suasananya tuh masih perdesaan gitu. Ini kayak masih asri, masih kan dulu tuh masih apa ya, belum media sosial tuh belum terlalu dalam gitu. Iya, iya. Jadi perbedaannya kayak gitu. Sekarang, kalau sekarang kan lebih ke Gen Zita tak sosmed. Kami Gen Zita tapi mungkin yang siapa ya. Jadi sekarang kayak lebih modern. Terasalah anak boarding school gitu. Kalau kami tuh dulu kayak santri gitu. Tidak bener-bener santri ya. Soalnya dulu mungkin masih ini adalah kampus kita belum segede sampai sekarang ya. Iya. Kalau di sekolahnya kira-kira banyak yang berubah nggak jalan? Kalau perubahan sih lebih banyak ke infrastruktur ya. Oh, berarti ke fasilitas dan. Iya. Berbeda. Dulu tuh gersang semuanya. Dan yang ada tuh cuma gedung kelas sama gedung asrama. Dan apa ya. Ruang klinik. Klinik sekarang. Dulu itu ruang makan. Oh. Terus. Baru di ansur sama pembangunan perpustakaan. Pada tahun ketiga. Masjid juga belum ada dulu. Terus. Gedung HDM apalagi baru. Baru lagi. Terus. Gedung C dan all that. Ini baru. Jadi sampai dulu sampai perpustakaan baru ya. Berarti. Kalau dulu emang pusatnya di belakang itu ya. Belum sampai di belakang. Emang di belakang. Berarti kalau dulu. Kalau masjid belum ada. Soalnya sholatnya di mana-mana. Kan rame juga. Lumayan rame-nya. Tapi dulu sholatnya. Kalau yang putri di aula. Eh di aula. Di lobi. Nah jadi. Yang putri di lobi atas. Yang putri di lobi bawah. Jadi masih satu imam. Oh. Satu imam jadi. Nanti ngikut aja di atas itu gitu. Input aja. Malah pas tahun pertama. Itu. Aspanya. Yang laki-laki itu di. Di sekolah. Di sekolah. Asramanya. Nah jadi disitu sholatnya. Yang aspi. Di asrama putra. Yang sekarang-sekarang. Oh berarti dulu. Ya. Asrama pertama berarti. Asrama yang di belakang ya. Belakang asrama putra. Oh gitu. Jadi. Banyak juga yang berubah ya. Zahira. Sangat jauh perbedaan. Terus kalau. Setelah Zah. Amat dari sini Zah. Terus ngajar lagi. Dan tinggal lagi. Dan selama itu Zah. Kira-kira. Banyak. Sebanyak apa sih. Perubahan yang Zah rasa itu Zah. Kalau dari segi. Di diri sendiri ya. Salah banyak. Kalau dulu kan kita sebagai siswanya. Iya. Masih kayak. Kita mengembat. Menjadi siswa. Yang. Berprestasi gitu. Di sini kan. Anak-anak berprestasi. Kalau sekarang. Kita mengajar. Anak yang berprestasi itu. Bebannya beda lagi. Gitu. Oke. Mungkin. Dulu. Kita yang belajar. Sekarang. Kita yang belajar. Oh. Iya. Kita yang belajar. Jadi. Lila mau nanya dulu nih. Kepada Liza. Kalau. Dulu kan. Kita. Siswanya. Di mana. Sebagai penyempat. Terus. Kalau sekarang. Bang Saza. Boleh kan jadi pembina. Apa kira-kira yang berbeda. Dari. Generasi awal. Seperti Saza dulu. Dengan kami yang. Generasi. Yang di sekarang. Niza. Kalau sekarang kan. Sudah generasi 7 dan 8. Apa beda gitu. Kalau perbedaannya. Gak terlalu simitifkan ya. Cuma. Itu tadi. Siwasananya. Kalau sekarang. Anak-anak ini kan. Lebih ke. Anak-anak modern ya. Menghadapinya. Juga harus dengan. Parenting-parenting. Ya Mbak. Oh. Iya. Itu kan. Kayak. Masih. Standar. Kalau sekarang. Harus pakai. Strategi. Anak-anak. Genji. Kalau Zanindi. Gimana sih. Perbedaan. Mungkin. Kalau dulu. Belajarnya di kelas. Dengan yang sekarang. Gimana bedanya. Ya. Seperti yang kita tahu ya. Sekarang tuh. Di kelas. Udah dilengkapi. Dengan. One screen. Dengan. Ada yang. TV. Smart TV. Dulu. Kami kan. Masih. Ya. Terbatas lagi tuh. Apakah. Tulis. Terus. Dan internet pun. Belum. Kayak. Sekarang. Udah. Fasilitasnya. Wifi. Dulu tuh. Masih pakai modem. Ola sata ya. Gitu. Perjuang. Ya. Jadi. Misalnya. Perbedaannya. Dulu. Harus. Berusaha kali. Mencari materi itu. Biasanya. Dari buku. Mengandalkan buku. Mengandalkan buku. Terus. Ya. Dan kalau bisa. Ya cari di internet. Tapi. Ya dengan. Jaringan yang agak susah gitu. Terus. Sekarang kan. Kita. Apa. Mudah aja lagi. Akses internetnya. Karena udah. Fasilitas. Wifi nya udah. Banyak. Setiap sudut. Jadi. Menakses. Materi. Maupun kelejaran itu. Lebih mudah sekarang. Berarti dulu. Internet disini. Belum bagus. Yang sekarang ya. Belum. Dulu tuh. Pas kalem-kalem belum ada. Sama sekali. Terus. Mungkin diatali sama. Ya. Itu tadi. Model. Berarti. Itu modelnya. Di bawah pribadi. Ya. Pribadi. Jadi. Zah kan. Setelah. Perjalanan panjang. IC. Hampir. 8 tahun ya Zah. Untuk tahun ini. Apa yang. Saya rasa. Itu tuh. Tidak berubah. Dari C gitu Zah. Ya. Tidak berubah. Apa ya. Ya. Nah. Kegiatan-kegiatannya. Tata. Susunan-susunan. Kesehariannya. Mungkin ya. Beli-beli aja ya. Beli-beli aja ya. Cuman berproges. Lebih baik gitu. Bukan lebih baik. Pelajaran. Dari tahun ke tahun tuh. Makin. Lebih baik. Berarti dulu juga. Sesibuk sekarang dulu ya. Ya. Jadwal tuh. Emang dari. Emang dari. Dari bangun. Kita udah diatur. Sampai tidur lagi. Itu udah ada jadwalnya. Jamnya itu gak pernah berubah. Jamnya gak pernah berubah sih. Sesibuk sekarang. Cuma bedanya. Di hari Sabtu dulu tuh. Setiap Sabtu kami selalu olahraga itu keluar. Oh. Keluar ICE. Iya. Oh. Kalau sekarang kan. Gak ada ya. Mungkin karena. Ya. Takut. Kenapa-napa juga gitu kan. Kalau dulu tuh kami. Keluar olahraga. Lari. Lari ke depan. Ya. Baik lagi. Gantian per minggu. Minggu sekarang putra. Lari ke depannya putri. Gitu. Oh gitu lah. Oh iya. Dulu Soezah satu ganasnya berapa orang udah? Dulu kami. Pas masuk itu 92 orang. Terus. Sampat-sampatnya 99 orang. Oh. Berarti 6. Kurang. Kurang lah. Oh iya. Nah tadi Zah kan Soezah mention tuh. Yang olahraga keluar. Terus juga tadi. Mungkin dengan. Lu pernah dengar juga dari Soezah juga pernah mention di kelas mungkin Zah. Kayak. Dulu tuh sering mati lampu. Sering mati air juga. Berarti Soezah lebih sering keluar. Terus gimana. Bagaimana Soezah dengan mikulan sekitar C dulu juga? Dulu kan. Emang sering mati air ya. Karena mungkin kekurang. Masih kekurang teknisi. Namanya generasi satu kan. Masih tak perkembangan gitu. Jadi. Mati air itu ibaratkan. Udah biasa. Udah biasa. Dikata berikan sering. Jadi kami kan ramai nih. Sedangkan rumah dinas guru itu terbatas itu. Jadi. Biasanya. Beberapa orang. Gantian di rumah guru. Terus yang lebihnya tuh. Ke belakang. Kan di belakang lebih banyak tuh rumah-rumah warga. Jadi numpang lah di rumah-rumah warga itu. Gitu. Ya. Jadi. Sosialisasi kami tuh. Ke masyarakat. Sangat tinggi dulu. Juga. Bagus. Iya. Sejak 17 Agustus. Kita keluar. Membawai. Punya banyak masyarakat. Kalau sekarang kan. Senternya di sini. Ya kan. Ya kan. Karena. Tempat kita udah. Sangat nyaman. Jadi dijadikan. Center gitu kan. Jadi. Kita jadi kurang. Kurang keluar. Dulu kita yang ikut. Acara orang. Sekarang. Orang-orang. Tempat kita. Mungkin itu juga timbal baliknya. Iya. Dan dulu. Alhamdulillahnya. Orang-orang di sini juga menerima. Siswa-siswi. Manifisi. Iya. Sangat open. Iya. Oke. Jadi Zah. Setelah kita. Berbicara tentang. Nostalgia. Sudah-sudah nih. Kayak. Ternyata. Asyik juga ya. Teman-teman. IC dulu tuh. Walaupun mungkin. Tidak semuanya. Sebagus sekarang. Tapi kita juga bisa. Bersosialisasi. Dengan orang-orang yang sulit. Dan tidak merasa. Kesulitan sendiri. Di IC gitu Zah. Boleh dong Zah. Kasih. Pesan. Pesan. Kepada. Pesan. Kepada kami. Siswa-siswi. Kepada kami. Kepada kami. Yang ada di generasi. Sekarang Zah. Untuk kedepannya. Gimana gitu. Kalau dari Ustazah ya. Pak. Dengan. Fasilitas. Yang udah. Sangat. Bagus. Ini. Semoga. Apa. Generasi. Man. IC ini. Yang akan datang juga. Itu. Tetap. Semangat. Belajarnya. Lebih. Giat lagi. Dan. Karena. Dengan. Fasilitas. Yang udah sebagus itu. Dan. Apa. Pasti akan lebih mudah. Untuk kita. Menjadi prestasi. Oh. Dari Rizka. Apa kira-kira aja. Ya. Pesannya. Harus. Lebih. Lebih. Baiklah. Dari kami. Prestasinya harus. Dengan. Perbandingan. Keadaan. Sekarang. Sekarang. Yang sekarang. Harus. Lebih luas. Lebih. Lebih. Mendunian. Ya. Kami dulu. Cuma sebatas. Nasional. Amin. 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 Ya. Amin. 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 Pembicaraan kita. Untuk hari ini. Zahya. Terima kasih. Gua Rasulullah. Sudah menyampaikan diri itu. Ya Allah. Masya Allah. Ini keren banget. Gua masih satu. Jadi. Sekian teman-teman. Episode kali ini. Dari. Pembicaraan kita tadi. Kita bisa. Mengambil. Kesimpulan yang pertama. Ketika. Tidak semua. Hal itu baik. Kita harus berusaha lebih. Dan kita gak boleh menyerah. Sebenarnya yang bilang tadi. Yang kedua. Ketika kita sudah mendapatkan. Sesuatu yang lebih baik. Kita harus memanfaatkan. Dengan sebaik-baiknya. Zahya. Terima kasih. Kepada teman-teman. Yang telah menonton. Episode kita kali ini. Sampai jumpa. Di episode Smart Talk. Because of Vincent Cendikia. Yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.